Tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus channel Youtube TV Kepri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri ke TV Kepri adalah dalam rangka penyerahan secara langsung penghargaan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Teguh Subroto kepada TV Kepri yang diterima Raja Faisal selaku Kepala BTIKP Provinsi Kepri. Dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum Yusnar Yusuf, penyerahan piagam penghargaan Kepala Kejati Kepri ini kepada TV Kepri atas kontribusi berperan aktif dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan kejaksaan, khususnya kegiatan hut Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 beberapa waktu lalu. Terima kasih terhadap kepada TV Kepri, karena selama ini telah berkonstribusi mempublikasikan kegiatan-kegiatan di kejaksaan, khususnya kinerja-kinerja kita termasuk kemarin terakhir, keperlaksanaan HPA, Hari Bakti Adiaksa. Kita mohon ke depan juga, kerjasama kita tetap kita lanjutkan, perlu kita tingkatkan, sehingga kegiatan-kegiatan yang positif, kinerja-kinerja kejaksaan dapat terus terpublikasi, sehingga masyarakat di seluruh Kepri mengetahui, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita berikan, melayani masyarakat khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Oke, kami sangat mengapresiasi atas penghargaan diberikan kepada TV Kepri, untuk ke depan ini menjadi semangat kami untuk bekerja lebih baik lagi, dan membuka hubungan yang lebih baik lagi dengan kejaksaan tinggi. Mungkin itu saja. Bagus itu, saya rasa bagus kita memang di kejaksaan tinggi Kepri, khususnya di bidang intelijen, yaitu bidang seksi PNKUM, memang kita bisa mengencarkan pelasanaan penerangan hukum maupun penyuluh hukum, kalau penyuluh hukum kita biasanya ke sekolah-sekolah, kemungkinan nanti ke depan adalah yang kita lakukan pelasana, kalau yang mungkin di depan ada, kita berharap juga nanti TV Kepri dapat berpartisipasi, ikut juga untuk mempublikiskan ini. Ya, saya sangat senang sekali, tentunya pimpinan pun pasti sangat senang, nanti mungkin kita buat dalam suatu MOU ya, mungkin ya nanti kita koordinasi, kita sampaikan dulu dengan pihak datun mungkin nanti. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.